Ya pemirsa, Majelis Hakim ragukan kesaksian Verdi Sambo saat menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hakim bahkan menilai sejumlah keterangan yang disampaikan oleh Sambo janggal dan tidak masuk akal. Saudara saksi ya, disini saudara itu diperiksa sebagai saksi, belum sebagai terdakwa. Tapi, cerita saudara itu merupakan rangkaian yang dilakukan oleh para terdakwa saat ini. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu tidak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada tidak masuk di akal. Pertama, tadi saya sampaikan, saudara, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, Dan di dalam CCTV yang ada di rumah saudara, itu tidak menunjukkan badirnya sakit. Itu yang pertama. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara mengatakan bahwa Dia mau isoman dan saudara tidak tahu menau. Mau isoman siapa saja yang ikut itu. Itu satu hal yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang, itu ada Kuat, ada Terdakwa Eliezer, ada Susi, dan ada istri saudara. Di belakangnya baru Riki dan Joshua. Pada saat tidak meninggalkan rumah sakuling untuk isoman, istri saudara didampingi oleh saudara Riki, Joshua, Kuat, dan Richard. Tanpa Susi. Jadi, sangat lucu kalau saudara tadi mengatakan, saya tidak tahu siapa yang mau diajak. Tuh, kedua. Ketiga, Saudara mengatakan bahwa, apa namanya, akan dilakukan nanti malam pertemu dengan Joshua. Setelah pulang dari bulu tahun. Kita lanjutkan kembali Pemirsa Dialog bersama dengan Bapak-Bapak yang sudah berada bersama kami dalam MNC News Prime malam hari ini, atau masih berada dalam MNC News Prime malam hari ini, membicarakan terkait dengan kesaksian sang sutradara dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Saya ke Mas Yuda, Mas Yuda terkait dengan diksi perintah hajar dan juga tembak ini yang sampai membuat klien Anda ini justru jadi mundur. Setakut itukah memang, kalau misalnya disuruh hajar, beneran hajar seperti yang disampaikan oleh Ferdi Sambu, sampai dia tidak berani melakukannya. Oke, sebenarnya enggak ada itu omongan hajar, bunuh, klien saya enggak ada. Dia cuma ngomong kalau misalnya, kalau dia melawan kamu backup saya, kamu dilugi saya. Iya kan? Kalau kamu berani enggak nembak dia. Berarti nembak? Konteksnya, i, kalau. Kalau dia melawan, kamu berani enggak nembak dia. Kenapa kita ngomongin nembak? Enggak mungkin mokul, Mas. Joshua itu paling besar badannya di antara adik-adik-adik-adik. Berarti memang sempat ada rencana untuk menembak dong, Mas Yuda. Bukan, bukan. Dia cuma bilang, kamu lindungi saya. Kalau dia melawan, kamu berani enggak nembak dia. Karena mungkin pasangmu juga tahu, kalau main pukul-pukulan, kalah yang di Kiridal. Jadi rencana awalnya itu gimana sih, Mas, mau pukul-pukulan? Gini loh. Dencana awalnya adalah kontrikasi. Ada dikontrol, dia. Bener gak sih cerita ibu itu kalau jadi perkosa? Tidak ada cerita nembak, bunuh, apa, segala macam. Dan kalau kita dengar cerita dari Pak Sambo tadi, ya kan ada tekanan emosional dari Pak Sambo. Ketika dia menceritakan itu. Seperti orang yang baru dengar cerita itu. Nah, Pak Sambo ketika mendatangi Brigadir Yosua ini sendiri atau ditemani? Gini, Pak Sambo itu kalau dalam keterangan tadi, ya kalau kita perhatikan, dia sebenarnya udah gak mau kontrik Yosua hari itu. Dia mau pergi main bulu tangkis. Makanya dia sudah lalu ngelewatin rumah, apa namanya, rumah 346, terus dia mundur lagi. Ya gitu kan. Karena ketika dia lewat, dia melihat Yosua. Mendidih lagi darahnya. Itu adalah keterangan yang disampaikan Pak Sambo di percidangan gitu loh. Jadi dia sangat emosional. Dan sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada suatu simpat yang spontan lah. Kenapa dia melakukan hal itu pada hari itu. Tapi ada satu hal yang mau saya jelaskan lagi. Saya juga agak kecewa dengan percidangan ini. Kenapa, Mas? Jelaslah kenapa saya kecewa. Karena sepertinya otaknya semua sudah dibentuk. Otaknya sudah dibentuk bahwa ada cinta ini yang mesti dipasarkan. Hakim datang tidak dalam keadaan kosong. Jadi semua orang yang ngomong yang tidak sesuai dengan keinginan dia, itu dianggap bohong. Jadi menurut Mas Yuda, Hakim sudah berlaku imparsial seperti itu, memihak? Tidak, imparsial. Ini imparsial. Memihak? Tidak ada kepertihatan dari Hakim. Terhadap cinta mana yang mau dianggap benar. Padahal kan tidak harus seperti itu. Taksi itu harus bebas loh dalam menceritakan segala sesuatunya. Ini tidak boleh ada tekanan. Termasuk kamu bohong, kamu janggal, kamu tidak benar. Ya silahkan saja Anda menyimpulkan sendiri. Tapi masalahnya adalah taksi ini datang, ya ingin memberikan keperangan. Barasamala kayaknya tadi mau menanggapi tuh? Boleh. Saya nambahin aja sedikit. Saya nambahin hanya sedikit saja. Apa yang disampaikan sama rekan restu itu kan juga terjadi pada kliennya si RR. Pak FS disampaikan oleh Hakim, Anda tidak benar nih, Anda bohong, keterangan Anda janggal, dan seterusnya. RR ketika memberikan keterangan sama, digitukan juga oleh Hakim, Anda tidak benar, keterangan Anda pun, dan seterusnya. KM juga sama diperlakukan, semuanya itu jadi buat kita yang melihat. Itu juga dirasakan oleh kuasa hukum dari Sampo, begitu ya? Sebentar, sebentar. Semuanya itu seolah-olah keterangannya tidak benar, kecuali keterangannya ricat. That's not make sense, gitu loh. Jadi yang harus dilakukan sebenarnya adalah mencocokkan antara semua keterangan dengan kesesuaian keterangan yang ada. Itu loh. 183 kuat kan jelas. 183 kuat itu jelas. Ya, silahkan, silahkan. Ya, sebenarnya gini, Bang. Yang lucunya adalah ketika Hakim menganggap bahwa pembicaraan dua orang di atas itu bohong. Padahal tidak ada orang lagi yang lain, gitu. Cuma Pak Sampo sama Riki. Tapi dianggap, bahwa kamu gini-gini, selayaknya ricat ada di situ pada hari itu. Padahal Pak Sampo juga tidak ada di ruangan itu pada saat itu. Baru dia dipanggil setelahnya. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita kritisi. Jangan sampai sidang ini menjadi tanggung aja, gitu loh. Tanggung drama. Prof. Suparji setuju dengan keberatan dari kuasa hukum Ferdi Sambo dan juga kuasa hukum Riki Rizal tadi, Hakim terlihat berpihak nih. Ya, mungkin bisa dipahami ya keberatan tadi itu karena mengingat ungkapan-ungkapan dari majelis Hakim. Namun pada sisi yang lain juga bisa dipahami kenapa terungkap kalimat-kalimat seperti itu. Karena Hakim mungkin sulit mencerna keterangan tadi itu. Dan dalam proses persidangan adalah bagaimana membuktikan secara material dan kemudian bersandar pada saksi-saksi, pada alat bukti-alat bukti secara kuantitatif maupun suara kualitatif. Artinya saja tidak sekedar bersandar pada jumlah, tapi juga bersandar pada bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, kemudian alat bukti satu dengan alat bukti yang lain. Kemudian bagaimana kemudian berlaku secara proporsional, mengungkapkan pada fakta-fakta berdasarkan alat bukti-alat bukti, sehingga memang apa yang diungkapkan itu adalah membentuk sebuah keyakinan Hakim secara logis. Karena ini Hakim mencoba mencari logika, bagaimana logikanya. Dan tadi juga diungkapkan bahwa kapasitas yang diperiksa saat ini adalah sebagai seorang saksi, bukan dalam kapasitas, sebagai seorang terdakwa. Dan nuansa yang terungkap adalah nuansa seperti pembelaan, itu yang kemudian menjadi komentar Majelis Hakim tadi. Baik, baik. Seperti itu, kalau misalnya dari kacamata Anda Mas Abdur, ya kuasa hukum Eliezer, apakah Majelis Hakim terlihat berpihak kepada Richard Eliezer? Ada keparsialan seperti itu yang terjadi dalam proses persidangan saat ini atau selama berlangsung? Enggak, saya pikir gini ya, saya pikir Majelis Hakim sudah sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Saksi, saksi yang lain, termasuk Eliezer. Pada intinya, perkara ini kan terungkap ketika Eliezer mengungkapkan suatu fakta kebenaran, pengakuan dalam proses penyidikan. Makanlah sampai lah banyak anggota-anggota keluarga, dimulai pangkat, barada, sampai diantara pun tertera dalam kasus operasional jasif. Artinya, ketika Eliezer tidak melakukan pembukaan proses perkara ini, nggak mungkin juga proses perkara ini sampai kesidangan. Artinya, karena berkat Eliezer lah, perkara ini bisa tersusah, terang, beneran, dan kalau menurut saya, saya tidak bisa menjauhi Majelis Hakim ya. Artinya, kalau menurut kami, dia penelitian hukum, ini sudah sesuai prosedur ya. Tinggal, mungkin kalau tadi rekan-rekan penelitian hukum lain, menanggapi bahwasannya, ini, apa, Hakim seolah-olah berpihak, ya mungkin itu pendapat mereka. Tapi kalau menurut kami, ini sudah sesuai dengan apa yang sudah diungkapkan oleh beberapa saik saksi, yang dimulai dari, apa, Susi, mulai dari penyidik, dari Polresi Akadar Selatan, mulai dari, apa, penyidik di Kropa. Artinya, bahkan keterangan-keterangan mereka pun sebenarnya mendukung ya, kalau jenisah tadi, bahwasannya ada. Ini kan cuman keterangan eleger, ya ini belum terungkap nanti dengan bukti-bukti yang lain. Karena, nggak mungkin juga jaksa mengeluarkan peluru semuanya, karena memang ini ada tahapan prosesnya. Saya pikir, ini sudah seluai prosedur, jalannya sudah pas lah. Baik, Bang Rasa Malah, ini juga akan disampaikan oleh PC dalam persidangan selanjutnya, Kak? Ya, saya kira kan keterangan-keterangan itu kan sudah dihimpun dalam berita acara pemeriksaan, bahwa nanti ada tambahan, mungkin ada koreksi, itu hal yang biasa. Orang kan mengingat ada keterbatasan, kemudian dalam rekaman dia, di dalam, apa, namanya ingatan dia itu bisa muncul ketika di persidangan, itu fine-fine aja. Tetapi poinnya bahwa, dari semua keterangan tadi saya sampaikan, bukan cuman Pak FF, saya khawatir juga nanti Bu PC, hari setelan juga sama. Kalau keterangan yang nggak cocok sama Richard, dibilang nggak benar keterangannya, dibilang bohong. Yang lain juga gitu, kalau keterangan yang nggak cocok sama Richard, dibilang nggak benar keterangannya. Ya kan, bahaya betul persidangan kita. Padahal, hal-hal semacam itu kan harusnya cukup dicarikan. Mana yang berkesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, saksi yang satu dengan saksi yang lain, kemudian itu dituangkan dalam pertimbangan putusan. Itu yang saya pahami, cara kerjanya dalam peradilan. Tetapi, dengan adanya pola yang tadi disampaikan juga oleh rekan tadi, kuasa hukum Riki misalnya, itu dialami juga gitu. Makanya ke depan, saya pikir ini perlu diperbaiki, supaya kesan ada unfair prejudice, itu jangan sampai dirasakan oleh mereka yang menjadi pihak di dalam persidangan ini, baik terdakwa menjadi saksi-saksi maupun penasihat hukum, begitu. Ini kan kita mesti sekali lagi, tadi bahasanya imparsial. Itu kan dari awal kita harapkan persidangan ini imparsial, objektif. Nah, harusnya itu disajikan di depan persidangan itu. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Nggak lebih, nggak kurang lah. Ya, baik. Mas Yuda, mungkin keberatan ini ingin disampaikan langsung kepada Pak Hakim ke depan? Ya, ke depannya sih kita pasti juga akan koreksi ya. Kita melihat bahwa, ya, kalau memang sudah dibilang bohong, apa segala macam, langsung putus saja. Gak usah lagi sedang lama-lama, ya kan? Sedang seharian, dari pagi sampai malam. Kita putus saja. Kita putus saja. Kita putus saja. Kita bersidang. Betul. Iya. Karena kan semua harus dilihat, sesuai ya. Iya kan? Berikan mereka kebebasan untuk bercerita tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan mereka alami sendiri. Bukan apa yang kamu pikirkan. Dan bagaimana kita menilai seorang memikirkan sesuatu. Ya gitu. Kenapa kamu tidak begini, kenapa kamu tidak begitu, lalu apa, kenapa kamu nggak mengambil langkah-langkah. Nah, itu kan bukan taksi, fakta namanya. Baik, baik. Jadi, kita juga harus melihat hal-hal ini yang jelas adalah, saya senang sekali melihat tadi, apa namanya, ada perdebatan antara timnya Pak Tambo dan timnya Mas Rijat, ya kan gitu. Karena mungkin nanti tag timnya adalah timnya Mas Rijat, tag timnya sama Jaksa gitu kan. Jadi, hal-hal seperti itu kan kayak, ini mencoba mencari terdakwa lain, mencari orang yang harus dipunis lagi untuk, apa namanya, supaya cerita tentang perencanaan itu muncul. Padahal kan belum tentu perencanaan. Ya kan? Joshua meninggal, itu sudah pasti. Tapi, apakah itu direncanakan? Apakah itu tidak sesuatu yang sifatnya spontan, impulsif, karena kemarahan? Kan kita harus bisa melihat itu juga secara adil, gitu loh. Baik, baik. Jangan cuma untuk demi mencapai kata perencanaan, tiba-tiba semua hal dilakukan. Salah dari awal begitu maksudnya ya, Mas Yudha? Iya, maksudnya dibilang bahwa, wah kamu bohong apa, segala macet. Baik, baik. Itu belum selesai loh, Mbak. Itu kemarin itu belum selesai, Rijat ngomong, dipotong, dipotong, dipotong gitu kan. Beda dong, ketika Rijat ngomong, itu dia, sorry, Rijat ngomong, dipotong, dipotong, dipotong. Ketika Rijat ngomong, itu tidak ada potongan. Tidak ada Rijat. Ya kan, kamu bohong, gini-gini, tidak ada, gitu loh. Itu saja kita bisa melihat bahwa itu tidak adil. Ada keberpihakan seperti itu ya, secara spontan dari Majelis Hakim. Ya, kita wajar lah, wajar lah. Karena publik sangat tertarik dengan cerita ini, ya kan. Tentunya Hakim harus berpihak ya. Tau, pada kebenaran. Dan tiba-tiba kita ingin, apa, fakta itu harus dipotongan dengan angan-angan publik, ya nggak bisa kayak gitu loh. Fakta itu fakta. Baik, baik, Mas Yuda. Tadi ya, kita harusnya semuanya berpihak pada fakta. Begitu ya, Prof? Ya, saya kira memang Hakim dalam konteks ini berpihaknya satu saja. Pada kebenaran dan keadilan. Dasarkan fakta persidangan, sehingga kemudian semuanya menjadi terang-penderang. Dengan demikian, maka sidang ini menjadi memiliki urgensi. Dalam rangka memberikan keadilan pada korban, memberikan keadilan kepada terdakwa. Itulah kemudian esensi dari proses persidangan ini. Baik, baik. Ya, memang seperti itu harusnya marwah persidangan di negara kita. Walaupun ya, sampai dengan saat ini memang yang terlihat, yang lebih terlihat dalam persidangan, Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Richard Eliezer ini lebih banyak drama dan juga emosi yang bermain di dalamnya. Dan berhubung durasi juga sudah selesai, Bapak-Bapak. Semuanya kita harus terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bang Rasa Malah Aritonang, kemudian juga Pak Abdul Rahman, dan juga Mas Yuda Ramon dalam waktunya malam hari ini, lewat sambungan Zoom, dan juga Prof. Suparji Ahmad hadir di studio pada malam hari ini. Sehat selalu, Bapak-Bapak semuanya. Perjalanan masih pajang, masih ada beberapa tahapan persidangan yang harus dilalui. Sehat selalu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa, selamat malam. Ya Pemirsa, MNC News Prime. Baik. Pemirsa, kita akan menuju ke informasi selanjutnya. Ya, dan juga usai sudah perjumpaan kita dalam MNC News Prime hari ini. Mari berbagi Pemirsa, untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli, dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Fani Mania, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.